Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, Alhamdulillah kita bersyukur Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali Mari kita awali dengan baca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah Anak-anak tahu Gambar ini adalah lambang bahwa Kesejahteraan umat manusia itu ditentukan juga oleh Seberapa kemampuannya untuk memahami ilmu pengetahuan Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah itu ada Empat hal penting Peristiwa daulah Umayyah di Damascus Di Andalusia Lalu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuannya sendiri dan Pertumbuhan kebudayaan Kita ingin mengambil hikmah dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan itu Agar kita mampu meningkatkan rasa cinta kita terhadap ilmu pengetahuan Semakin rajin membaca dan memenuntut ilmu Percaya diri dan pantang menyerah Serta tekun dalam belajar Jadi dengan materi ini harapan kita Anak-anak semakin mencintai ilmu Semakin rajin membaca Semakin percaya diri Pantang menyerah dan tekun dalam belajar Nah kita buat renungan sejenak Kemajuan suatu bangsa Itu Ditentukan oleh tingkat pengetahuan masyarakatnya Jika suatu bangsa itu dihuni oleh orang-orang cerdas Orang-orang pandai Maka kehidupan itu akan makmur Kehidupan rakyatnya Kehidupan masyarakatnya Saling menghargai Saling menghormati Karena ilmu pengetahuannya Jadi mohon maaf Biasanya yang sering bertengkar Itu adalah orang-orang yang ilmunya terbatas Pemahamannya terbatas Dan suka memaksakan benda Sekalipun dia misalnya profesor dokter Kalau dia itu masih suka memaksa-maksa orang Dalam pandangan saya Orang ini sesungguhnya belum punya ilmu Tapi dia hanya Ya dia punya pengetahuan Berbeda antara pengetahuan dan ilmu Kalau sekedar tahu Anak-anak SMP juga tahu Kalau orang tidak sholat itu akan masuk neraka Tetapi banyak anak SMP yang tidak mau sholat dengan tekun Karena dia tidak memahami Jadi sekedar tahu saja itu tidak cukup Tapi harus paham Dan diimplementasikan Itu yang dimaksud dengan Ilmu pengetahuan Lalu kita tahu Umayyah itu Pernah berjaya di Damascus Dan di Andalusia Spanyol sekarang Jadi Damascus itu suriah Kalau Andalusia itu Spanyol Di antara bukti kemajuan peradaban Suatu bangsa adalah Berdirinya lembaga pendidikan Masjid Masjid Rumah sakit Perpustakaan Rumah sosial Dan tempat pelayanan umum Jadi kalau Di suatu bangsa itu Masih Belum banyak Sekolahnya Belum banyak pesantren Belum banyak Masjid yang digunakan Untuk TPK Berarti Masyarakat di sekitar situ Kategori Belum punya peradaban yang tinggi Atau bahkan Hanya yang dibesar-besarkan Rumah makan Ya Kemudian penginapan Itu sangat Menunjukkan Kualitas Suatu bangsa Nah apa yang Akan kita lakukan Untuk melanjutkan Kejayaan umat Islam Sebagai generasi penerus Kita tentu Harus rajin Belajar Rajin membaca Menghargai Menggurmati Tokoh-tokoh Ya Oke Nah sekilas Daulah Umayyah Di Damascus Itu Antara tahun 661 Sampai 750an Pendirinya Bernama Muawiyah Bin Abu Sofya Sekaligus Bagai Kolifah Pertama Di antara Nama-nama Yang terkenal Adalah Al-Walid Bin Malik Dan Umar Bin Abdul Aziz Nah Para Khalifah Umayyah Yang namanya Bersinar Bukan karena Kekayaan Tetapi Karena Pelayanannya Kepada Masyarakat Jadi ini Anak-anakku Semoga Kalian Kelak Akan menjadi Orang-orang Yang Sukses Ya Bisa Menjadi Penguasa Menjadi Lurah Camat Bupati Wali Kota Gubernur Bahkan Ada Yang Jadi Presiden Dan Menteri Ya Saya Doakan Semuanya Bisa Mensejahterakan Dan Melayani Masyarakat Termasuk Ekspansi Atau Perluasan Wilayah Bukan Untuk Menguasai Atau Menjajah Namun Untuk Menyebarkan Ilmu Pengetahuan Dan Pelayanan Yang Terbaik Itu Jika Kita Menjadi Penguasa Yang Memiliki Hati Nurani Oke Selanjutnya Ini Beberapa Perkembangan Ilmu Di Masa Humayah Di Damascus Ilmu Agama Seperti Al-Quran Hadis Fikih Ya Proses Pembukaan Hadis Terjadi Pada Masa Kolifah Umar Bin Abdul Aziz Jajak Saat Hadis Mengalami Perkembangan Pesat Nah Ini Kita Harus Berterima Kasih Dengan Kolifah Umar Bin Abdul Aziz Kita Bisa Mengenal Rasulullah Lebih Dekat Ilmu Sejarah Ini Penting Juga Geografi Sangat Penting Di Masa Ubayt Ibnu Syariah Al-Jurhumi Sebagai Penulis Sejarah Ini Harus Dikenak Orang Tanpa Mengetahui Sejarah Itu Tidak Akan Tahu Masa Lalu Tidak Belajar Geografi Tidak Akan Mengetahui Letak Daerah Jadi Jangan Sampai Ada Anak SMP Ketika Ditanya Jombang Itu Dimana Kalau Kita Di Surabaya Kemudian Kita Bilang Jombang Itu Di Timur Itu Nanti Ditertawakan Banyak Orang Karena Kita Enggak Ngerti Geografi Lalu Ilmu Pengetahuan Bidang Bahasa Adanya Pelajaran Nahhu Sorof Itu Juga Di Masa Umayyah Kemudian Bidang Ilmu Filsafat Ini Adalah Induknya Ilmu Ilmu Dari Segara Ilmu Umum Itu Difilsafat Seperti Ilmu Mantek Ilmu Mantek Itu Ilmu Yang Berkaitan Dengan Cara Berpikir Yang Logis Lalu Kimia Astronomi Astronomi Itu Tentang Perbintangan Ilmu Hitung Matematik Yang Sekarang Dan Ilmu Yang Berhubungan Dengan Itu Yang Berhubungan Dengan Itu Misalnya Ilmu Falak Hitung Hitungan Ilmu Falak Itu Kapan Matahari Terbit Kapan Matahari Tenggelam Kapan Ada Gerhana Itu Ilmu Falak Juga Butuh Matematika Lalu Kedokter Kemudian Nah Apahis Hikmahnya Kita Belajar Dari Cerita Umayyah Ini Yang Pertama Ekspansi Atau Perluasan Daulah Umayyah Bukan Untuk Menguasai Daerah Tetapi Sebagai Upaya Untuk Mensejahterakan Manusia Ini Harus Kita Yakini Jadi Islam Itu Bukan Penjajah Tapi Islam Itu Sebagai Rohmatan Lil Alam Kemudian Sebagai Pemimpin Suatu Bangsa Atau Negara Harus Memikirkan Kesejahteraan Rakyat Nah Kemudian Di antara Upaya Untuk Mensejahterakan Rakyat Misalnya Ketik ya Mensejahterakan Maksudnya Mensejahterakan Rakyat Dengan Cara Meningkatkan Semangat Belajar Rakyatnya Memberikan Pelayanan Sosial Jadi Kalau Besok Kalian Menjadi Pemimpin Maka Pertama Cerdaskan Rakyatnya Tapi Jangan Lupa Layani Kebutuhan Hidupnya Ini Memang Penting Sebagai Pemimpin Memiliki Hati Nurani Yang Baik Nah Terakhir Kita Berpantun Berselancar Di Lautan Badan Kita Basah Kalau Berselancar Badan Kita Basah Karena Kena Air Berselancar Juga Agar Beban Kita Lepas Biasanya Dengan Berselancar Kita Bisa Teriak Teriak Wah Kita Bisa Bahagia Teruslah Belajar Agar Akal Terasah Belajar Juga Menjaga Hati Agar Lebih Ikhlas Jadi Belajar Tidak Sekedar Mengasah Otak Tapi Juga Agar Menjadi Orang Yang Ikhlas Anda Belajar Ilmu Alam Dan Antariksa Penting Belajar Ilmu Alam Dan Antariksa Mempelajari Tentang Manfaat Udara Jika Anda Orang Pintar Dan Berkuasa Ayomi Dan Jagalah Agar Umat Sejahtera Demikian Anak-anakku Sekalian Semoga Apa Yang Pak C Sampaikan Bermanfaat Kita Tutup Dengan Doa Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa atubu Ilaik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh